Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Irjen Polisi P.P. Trismanto menggelar Jumat Curhat bersama Forkopimda, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Sambas Jumat Siang. Jumat Curhat yang digelar bersama ini bertujuan untuk menerima masukan dan saran dari semua tokoh di Kabupaten Sambas sebagai evaluasi bagi kepolisian. Kapolda Kalbar Irjen Polisi P.P. Trismanto mengapresiasi sinergitas yang luar biasa dari semua pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sambas. Pada kesempatan itu, Kapolda juga mengajak seluruh unsur di Kabupaten Sambas untuk bersama-sama mensukseskan pemilu yang akan digelar tahun depan. Saya juga melihat dan berluar sinergitas yang perlu kita apresiasi di bawah pimpinan Pak Rupati dan Forkopimda lainnya. Saya lihat sinergitas yang cukup luar biasa. Ini sangat berterima kasih dengan sinergitas yang luar biasa. Tentunya ini yang mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat kondusimitas yang ada di Kabupaten Sambas. Mengawal pemilu ini agar berjalan dengan baik, berjalan dengan aman. Situasi kantik mas betul-betul stabil. Kondusimitas, mari kita bangun dan ceritakan bersama-sama agar masyarakat mampu melaksanakan pesta dikongrasi dengan berhadap, dengan tertib, dengan baik. Dalam Jumat Curhat ini, seluruh undangan makan bersama yang dihadiri langsung Bupati Sambas Satono, Ketua DPRD Sambas Abu Bakar, Kapolres Sambas AKBP Sugiyatmo, dan Dandim 1208 Sambas Letkol Ciziprio Hindarto. CSM TV, medahkannya.